Intro Bahasan kita kali ini mengenai soal Jelaskan istilah tentang penyerbukan atau polinasi Sebelum menjadi individu baru atau anakan baru Tanaman itu mengalami proses penyerbukan atau polinasi terlebih dahulu Penyerbukan dapat diartikan sebagai proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih Setelah terjadi penyerbukan ini akan dilanjutkan dengan proses fertilisasi Atau pembuahan antara gamet jantan pada serbuk sari dan gamet betina pada putih Setelah terjadi pembuahan ini nanti akan tumbuh menjadi zikot kemudian embryo Sehingga akan muncul anakan atau individu baru Penyerbukan itu ada macamnya yang alami Terdiri dari yang pertama adalah autogami Ini nama lainnya adalah penyerbukan sendiri Yaitu ketika serbuk sari dan putih ada pada satu bunga yang sama Ini dapat terjadi penyerbukan sendiri Kemudian yang kedua disebut penyerbukan tetangga Ketika serbuk sari dan putih ada di bunga yang berbeda Namun masih dalam pohon yang sama Kategori penyerbukan tetangga Yang ketiga adalah penyerbukan silang Terjadi saat serbuk sari dan putih Itu dalam bunga yang berbeda dan pohon yang berbeda Tapi masih dalam satu jenis atau dalam satu spesies Kemudian jenis penyerbukan alami yang keempat Disebut dengan bastar atau hibridogami Terjadi saat serbuk sari putih dalam bunga dan pohon dari jenis yang berbeda Nah ini empat ini adalah jenis-jenis penyerbukan yang terjadi secara alami Penyerbukan atau polinasi juga dapat terjadi Berdasarkan perantara Yaitu perantara antara lain serangga Yang kita sebut dengan entomogami Kemudian perantara angin kita sebut dengan anemogami Perantara burung kita sebut dengan ornitogami Perantara kelelawar kita sebut dengan kiloptero Dan dengan perantara manusia kita sebut antropogami Nah dari penyerbukan yang berdasarkan perantara ini Masing-masing memiliki ciri atau karakteristik Yang kalian bisa lihat pada jawaban di soal teks ya Karena kalau saya jelaskan disini akan terlalu panjang Sekian tentang penjelasan penyerbukan atau polinasi Semoga dipahami dan dimengerti Saya akhiri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!